ada kore padung rep oh tiang-tiangnya udah nampak teman-teman tuh wah itu udah kereka apa itu kita lewat jembatan Ciliwung bawahnya ada Kali Ciliwung pagi 2 disini ini karena hari Minggu jadi gak terlalu pacat ya kalau pagi itu jam 6 aja udah luar biasa wah menyempit disini kalau pagi luar biasa juga nih kemacatnya wah tuh ngebul di Matraman underpassnya keren ini karena di bawah sana itu underpassnya kebagi 2 karena stasiun mangerai teman-teman ada jalur layang ini mau-mau motor emang harus kewat sini teman-teman nah teman-teman kalau pagi disini tuh macetnya luar biasa ya karena jalanannya menyempit dan disini ada beton cuma satu jalur kan disini ada beton lagi dan sebelah kanan ada pagar-pagar yang membatasi tiang untuk proyek LRT teman-teman nah kalau pagi disini macetnya luar biasa ini kita lewat jembatan Ciliwung bawahnya ada Kali Ciliwung ini karena hari Minggu jadi gak terlalu pacat ya kalau pagi itu jam 6 aja udah luar biasa ini memang ah udah ada keren disitu tapi kita apa namanya kita telusuri jalan yang terdapat proyek LRT ini kita ke arah ini gak dikasih jalan saya ini kalau pagi sempit banget ini kita belok ke jalan tambak nah ke kanan itu ke arah jalan di Ponegoro proklamasi tapi tiang-tiangnya udah nampak teman-teman kita berada di proyek LRT kita berada di proyek LRT antara Rau Manggun sampai Manggarai tapi ini sekarang kita berada di jalan tambak wah menyempit disini kalau pagi luar biasa juga nih ke macetnya waduh ngebul danak kecil waktu maksudnya tiang-tiangnya udah mulai terpasang nanti saya kasih lihat perbedaannya ya sewaktu belum ada proyek ini dan ketika jalanannya masih lenggang belum ada proyek waduh ngeret kalau taksi itu lebih oh mau jajan dulu dia nah proyek itu masih terputus disini ya karena belum nyambung kesana entah kapan nanti kita perlu balik disini dulu karena stasiun Manggarai teman-teman ada jalur layang telur layang atas antara stasiun Manggarai sampung Cik ini kita kembali lagi menyusul di jalan tambak ini ada rumah sakit ibu dan anak tambak teman-teman yang akan melewati disini kalau bisa dihidari ya karena kalau di jam sibuk apalagi hari biasa itu maksudnya luar biasa ditambah lampu merah di depan itu untuk jalan ini dikasih kesempatan durasinya singkat sekali jadi kadang bisa hampir 5 menit mungkin menunggu ini lampu merah antara jalan tambak dan yang apa ya kalau ke kanan itu ke arah Pramuka berkiri itu ke arah jalan di Bonogoro Ibang Bojol sekarang kita kembali lagi menyusuri jalur proyek LRT sekarang dari Manggarai menuju jalan Pramuka ada yang banding-banding itu ini proyeknya tuh ini saya tidak lupa menyertai video dari Google Map beberapa tahun yang lalu waktu belum ada proyek ini ya teman-teman ya sekarang tidak ada perubahan yang saya menyesuaikan oke kita sekarang menuju underpass di Matraman ini underpassnya keren ini karena di bawah sana itu underpassnya kebagi 2 yang ke kanan itu ke arah Jatindegara Matraman Kampung Melayu lalu lurus itu ke jalan Pramuka Raya menuju Jalan Pemuda Rawal Mangun bisa juga ke Matraman nah kebagi 2 disini sekarang kita melewati perlintasan kereta api jalan Pramuka atau biasa disebut JPL 40 sebenernya bisa aja saya lewat kanan ya cuma untuk motor itu gak di izinkan untuk lewat underpass yang ada di polong perlintasan wah itu ada kereta apa itu kereta apa itu telat saya gak habis nah ini agak mengecil sini kalau pagi atau sore ini luar biasa juga macetnya ini ya untung ada kereta 2 disini jadi saya bisa ngerekam wah jalannya sempit tapi mau-mau-mau motornya mau selat sini teman-teman kalau motornya maaf ya ada yang terkankkar nah ini dia sudah 15.000 dia dia Wah, 3 kereta. Ahem. 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 Oh, bisa. Oh Isi, Pak. Panjalnya jadi kecil banget. bisa ada dua mobil sekarang jadi cuma satu mobil disini panjangnya belum terlihat sempurna kayak di jalan tambak ya naik sebelah kanan itu jalur Transjakarta, jalur buswaynya sekarang sudah di alihkan sementara menjadi tutup untuk proyek LRT